Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih para pecuang-cuang Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap siwa ya Dan tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Ada perubahan yang cukup signifikan ya Dari segi market cap juga turun yang lumayan ya Kali ini berada di area 1,37 triliun Untuk bitcoin dominance disini malah naik teman-teman ya Harapan kita turun malah dia naik Dan untuk fair and greatnya teman-teman Yang bisa kalian lihat sendiri ada penurunan Terakhir itu di area 74 Sekalang sudah berada di area 67 Berarti ada penurunan sekitar 7 poin ya Nah jadi disini teman-teman ya Kalau kita lihat bersama-sama Untuk bitcoin pun juga sudah mengalami penurunan Kemungkinan besar dia akan mentuh di level 35 ribu kembali teman-teman ya Dia turun sampai 4% dalam 24 jam terakhir Dan tentunya kalau kita lihat bersama-sama Disini altcoin juga mengalami penurunan yang serupa ya Karena sesepunya juga mengalami flu ya otomatis Ya kan pengikutnya juga mengalami flu juga teman-teman Nah jadi sebenarnya teman-teman Kalau menurut pola pandang sebelumnya tetap disclaimer ya Menurut pola pandang saya teman-teman Jadi penurunan ini dipicu oleh statement daripada Chengpeng Zhou ya Ini yang membuat keadaan cryptocurrency kali ini turun Kenapa? Karena disini ada suatu berita yang sangat-sangat menohok Dan sangat-sangat mengejutkan bagi para pemain cryptocurrency Ya Oke kita langsung saja menuju ke pembahasannya Nah jadi disini teman-teman Binance akan menyelesaikan biaya Amerika Serikat Kata sumber WSG Laporkan seo Chengpeng Zhou jisi saumundur Oke Jadi sedang rame kali ini teman-teman Sedang rame Kita ketahui lah bahwasannya Binance US ini memang kena dampak ya Kena tuntut oleh SEC teman-teman Nah yang sedang rame saat ini adalah Disini Binance ini mencetujui ya Untuk membayar denda sekitar 4,7 miliar dolar Atau berapa intinya di kepala empat Dan yang sangat mengejutkan kembali ya adalah Chengpeng Zhou ya Katanya rumor yang beredar di kalangan media sosial Dia akan mengundurkan diri sebagai CEO daripada Binance Ini yang membuat keadaan kripto kali ini turun juga teman-teman ya Nah cuman disini teman-teman ya Ini belum ada tangga kepan secara konsisten Atau secara publis oleh Chengpeng Zhou Cuman ini udah rame di kalangan media sosial teman-teman Jadi buat kalian semua ya kan Kalian tetap harus waspada dan hati-hati juga teman-teman ya Siapkan mental kalian juga lah gitu ya Oke jadi disini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama Binance berusaha kripto terbesar dunia Menghadapi dakwaan Amerika Serikat Karena gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang tepat Nah jadi mengoperasikan bisnis Mengirimkan uang tanpa izin Dan melanggar undang-undang sanksi Menurut pengajuan pengadilan Jadi perusahaan berencana untuk menyelesaikan kasus Departemen Kehakiman Amerika Serikat Yang sudah berjalan selama dalam kesepakatan yang akan diumumkan pada selasa malam Nah jadi seseorang yang mengetahui situasi tersebut Mengatakan kepada Coindex Binance akan membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar ya The Wall Street Journal melaporkan Oke jadi Binance ini akan membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar teman-teman ya Nah disini kalau kita lihat bersama-sama pendiri dan CEO Chang Peng Su Atau Cisi yang sering kita kenal teman-teman ya Didakwa sebelumnya pada hari selasa di gedung pengadilan federal di Shuttle Nah jurnal melaporkan sebelumnya bahwa Dia akan mengaku apa mengaku bersalah karena melanggar persyaratan pidana ya Anti pencucian uang Amerika Serikat dan akan mengundurkan diri sebagai CEO Oke ya ini perlu kita garisbawahi Akan mengundurkan diri sebagai CEO Inilah yang membuat keadaan Alcoin dan Bitcoin ini mengalami penurunan dengan berita ini teman-teman ya Ini kalau menurut sudut pandang saya Nah jadi disini teman-teman kalau kita ketahui bersama ya Ada dua spekulasi dan ada dua pemikiran dari beberapa orang yang rame di akun X ya Chang Peng Su melakukan ini ya Dia melakukan pengunduran diri dan membayar denda ke Amerika Serikat Atau ke SEC sebesar 4,3 miliar itu ada opsinya ya Opsi yang pertama adalah untuk mempertahankan Binance US agar tetap bisa beroperasi di US Ya agar tetap bisa melakukan kegiatan sehari-harinya di US Ini spekulasi para pengamat ya teman-teman seperti itu Oke Nah jadi dengan salah satu cara agar Binance US bisa tetap beroperasi Yaitu tadi Binance membayar denda dan Chang Peng Su mengundurkan diri Kayak gitu teman-teman ya Jadi disini kalau kita lihat Dimana ya tadi ya bentar ya Dutch belum ya resolusi khusus Binance akan mewakili kemenangan besar bagi pemerintahan Amerika Serikat Jadi melawan ya melawan pemain kripto besar terjadi hanya beberapa minggu setelah dirinya ya FTX Shambachman Frank dinyatakan bersalah atas tuduhan penipuan dan konspirasi terkait dengan pertukaran kripto miliknya Nah jadi disini resolusi kasus Binance akan mewakili kemenangan ini udah teman-teman Jadi DOC ya telah menyelidiki Binance atas tuduhan bahwa mereka mengizinkan orang dari negara-negara yang terkena sanksi untuk beroperasi di bursanya Di samping masalah lainnya itu digugat oleh CFTC awal tahun ini Jadi harga Bitcoin awalnya naik setelah laporan penelitian tersebut token BNB Binance turun Nah pembaruan 21 November 2023 ya menambahkan detail tambahan termasuk konfirmasi tentang apa yang akan dibahas pada konferensi flash hari ini Teman-teman kurang lebih seperti ini ya Jadi kalau menurut saya pribadi inilah salah satu penyebab ya inilah salah satu penyebab bahwasannya Apa keadaan Alcoin mengalami penurunan Nah hal ini bisa mengakibatkan Alcoin mengalami penurunan kembali ketika Ceng Peng Soh mengonfirmasi bahwasannya dia mundur dari CEO Ya jawabannya sebagai CEO Binance Tapi saya lihat di akun X-nya belum ada statement Saya lihat di Binance globalnya juga belum ada statement tentang prihal ini Jadi kabar ini teman-teman belum dikonfirmasi kalau menurut saya Tapi kalau saya telah mendapatkan informasi dan teman-teman sudah mendapatkan informasi yang lebih valid lagi Ya dikonfirmasi aja seperti itu teman-teman Tapi semoga saja ya semoga saja Cici Binance ini gak mengundurkan diri gitu ya Kalau dia mengundurkan diri otomatis efeknya akan sangat-sangat kerasa di sektor kripto teman-teman seperti itu ya Semoga saja ini suatu bad news Jadi disini ada beberapa spekulasi juga sebenarnya Yang dimana banyak orang mengatakan apakah ini ya jalan terakhir untuk menuju ETF spotty approve Oke ya Salah satu kenapa Binance diserang adalah Binance ini bursa terbesar di dunia ya Dengan salah satu cara statement orang tersebut membuat pola pandangnya adalah Dengan cara menjatuhkan Binance dengan cara menuntut Binance dan membuat Binance kalah Maka harga daripada Bitcoin dan Alcoin ini akan sangat fluktuatif Akan mengalami penurunan ya berharap bisa menyentuh ke level 20 ribu kembali Nah ketika sudah menyentuh 20 ribu kembali ya kan Disini teman-teman ya disini Para mania-mania global para petinggi-petinggi yang memiliki kepentingan tersendiri terhadap kripto Mereka akan membeli dulu tuh di bawah Mereka akan membeli dulu di bawah karena berhasil membuat keadaan yang berbanding terbalik ya kan Dia membeli di bawah habis itu announcement Bitcoin ETF spotnya Lalu harga akan naik kembali Ada juga yang memiliki pola pandang seperti itu Masuk akal juga teman-teman ya Yang pertama tadi adalah Binance untuk menyelamatkan Binance US Akar tetap beroperasi juga masuk akal Yang kedua untuk membuat keadaan kripto mengalami dam dulu baru di up kembali juga masuk akal Jadi kita lihat perkembangannya seperti apa teman-teman Kalau nanti sudah dikonfirmasi oleh tim daripada Binance Bahwasannya benar-benar dia mengundurkan diri atau ini hanya sekedar food Ya kita akan selalu update Ingat Binance pernah memberikan 3 poin ya kan Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat Kali ini kita berada di poin keempat Kalau Binance nge-tweet dengan tangan 4 ya 4 jari berarti dia menunjukkan poin keempat Food ya seperti itu Semoga saja ya Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat Salam cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!